Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat trader semuanya Dimanapun saat ini anda berada Jumpa lagi dengan widget trading Masih di analisa pagi hari ini Di hari Rabu 19 Juli 2023 Seperti biasa sebelum kita Memetakan untuk satu hari ke depan Kita akan mencoba Kembali mereview Satu hari kemarin apakah ada peluang Yang bisa kita dapatkan Atau sebaliknya ada resiko Yang harus banyak kita keluarkan Baik kita langsung di Posisi satu hari kemarin Dengan ilustrasinya sebagai berikut Tentu Teman-teman semuanya yang sudah nonton videonya Pasti sudah Memahami tentu Dari yang sudah kita sampaikan kemarin Kita perkirakan pergerakannya seperti ini Naik turun Naik lagi Turun lagi Naik lagi Dan ketika tidak mampu menembus 1963 Maka berpeluang dia akan memantul Sebaliknya ketika dia mampu menembus Maka berpotensi akan kembali naik Hingga Berada di target berikutnya dan Berada di titik jenuhnya Sekali lagi Target ini bisa Sebagai Resisten atau area ujinya Termasuk target berikutnya Ini juga bisa berfungsi sebagai area ujinya Sebagai resisten terdekatnya Kemudian di area jenuh Ini adalah area di mana Berpeluang Kemampuan pergerakannya Untuk pada akhirnya nanti akan kembali Kembali Tidak harus reversal Bisa jadi akan sideways Sampai selesai di pergerakan satu harinya Kita lihat yang terdekat dulu Dari Yang kemarin Kita menempatkan posisinya Di mana Kita lihat Perhatikan posisi buy Kita tempatkan agak menjauh Dari titik pertama Yang di 1957 Poin 79 Sementara selnya Kita menempatkan di 1951 Poin 39 Dengan targetnya seperti ini Ilustrasinya Kalau nanti dia Bergerak turun Akan kemungkinan seperti ini Jadi yang kita lakukan adalah Dengan menempatkan Probabilitas dua-duanya Tidak peduli nanti Bergerak naik atau turun Karena itu pasar Tidak bisa diprediksi Terpasti Yang ada Kita memanfaatkan Peluang-peluang yang ada di sana Baik naik maupun turunnya Di posisi atas Kita lihat di sana Pergerakan dari awal Sudah kelihatan Arahnya akan bergerak ke atas Namun demikian kita akan Uji di area target ini Ternyata bergerak melambung Berada di posisi target Ini sudah mulai ada rejeksi Ada banyak pertanyaan kemarin Ketika di area Levelnya ini Di area targetnya ini Ada rejeksi yang panjang Ada yang bertanya Apakah ini tanda-tanda reversal Maka kita sampaikan Sebelum ada konfirmasi Maka jangan melawan Karena bisa berpotensi Akan kembali Menguat Kembali naik lagi Dan ketika dia naik Sudah melewati Target ini Dan bahkan sudah Menguat kembali Dengan ditunjukkan Dengan volume yang lebih tebal Bahkan sumbunya Sudah dilewati Maka berpotensi Akan bergerak terus naik Hanya saja Harus difahami Bahwa pergerakan harian Tentu dibatasi oleh Range-nya Dibatasi oleh kemampuannya Maka kita perkirakan Area jenuhnya Di 1982 Kita bisa lihat Posisi harga Mendekati Area jenuh Kemudian hanya lewat sedikit Setelah itu Selesai Berbalik Dengan demikian Yang kita lakukan Minimal Punya tingkat Probabilitas yang Lebih tinggi Untuk Kehati-hatian Dalam trading kita Jadi Jangan berpikir Terlalu jauh Ini akan bergerak Sangat panjang Bahkan Sampai Berada Di harga Rp2.000 sekian Ya Tentu Poluang untuk kesana Ada Tetapi Dari historinya Terlalu kecil Untuk kesana Kecuali Nanti Hari-hari berikutnya Nah Kita hanya Berbicara Untuk satu hari Berikutnya Satu hari Kedepannya Tidak berbicara Untuk Potensinya Kalau potensinya Tetap ada Namun demikian Tentu Kita menyesuaikan Dengan jejak Yang ditinggalkan Oke Itu review Satu hari kemarin Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan tentu Teman-teman Yang mengikuti Menikmati profit Yang maksimum Disana Selanjutnya Kita akan Coba untuk Membaca Berikutnya Satu hari Kedepan Kira-kira Potensinya Bagaimana Karena ini ada Pergerakan yang Signifikan Di atas Kita akan Mereview Dengan melihat Sisi Sebelah Kiri Kita akan Melihat dulu Bagaimana Pola yang Terbentuk Disana Sehingga kita Lebih mudah Untuk Menentukan Langkah Berikutnya Di Timeframe Daily Kalau kita Lihat Pergerakannya Ini kita Ilustrasikan Dulu Dengan Menarik Garisnya Oke Seperti ini Kemudian Naik lagi Ada level Yang Disentuh Disana Satu hari Kemarin Pergerakan Didominasi Oleh Bullish Hari ini Pun Tentu Ada potensi Untuk Pergerak Naik Lagi Pergerakan Turun Hanya Persifat Koreksi Pada Akhirnya Akan Kembali Naik Lagi Dari Sisi Trend Di Timeframe Yang Besar Kemudian Kalau kita Turunkan Di Timeframe H4 Di Timeframe H4 Kita Akan Lihat Disana Ya Di Timeframe H4 Juga Masih Didominasi Oleh Bullish Meskipun Ada Reject Disana Sudah Ada Reject Sehingga Kalau Kita Gunakan Timeframe H4 Kita Akan Merubah Gambarnya Seperti Ini Oke Pergerakan Naik Dan Turun Kita Ikuti Seperti Ini Naik Turun Naik Lagi Turun Lagi Naik Nah Sekarang Saatnya Untuk Turun Lagi Kita Lihat Sisi Sebelah Kiri Berbenturan Dengan Levelnya Kemudian Ada Koreksi Maka Ada Potensi Akan Bergerak Turun Lagi Akan Berpeluang Dia Akan Turun Sampai Dimana Sampai Di Level Berikutnya Atau Di Banyak Sentuhan Di Sana Nah Di Koreksi Ini Tentu Ada Peluang Besar Yang Bisa Kita Manfaatkan Di Sana Oke Dari Sisi Time Frame H4 Potensinya Akan Koreksi Turun Sehingga Kita Manfaatkan Nanti Dengan Menempatkan Entry Point Kita Kita Tempatkan Posisi Cell Oke Kita Tempatkan Posisi Cell Di 1973 1973 Cell Kita Tempatkan Di 1973 Ini Kita Lihat Sisi Sebelah Kiri Lagi Oke Kemudian Kita Lihat Targetnya Kira-kira Oke Cukup ya Kita Turunkan Sedikit Saja Kemudian Cellnya Kita Tempatkan Di 1973 1973 Poin 37 Kemudian Targetnya Kita Tempatkan Di 1965 Sekitar 600 700 Bahkan Ini Kita Targetkan Di 1965 Target Kita Tempatkan Di 1965 Poin 75 Oke Sementara Berikutnya Kita Akan Menempatkan Target Selanjutnya Di 1 9 59 Ya Kita Di Kisaran 600 Sekian Ini Target Berikutnya Kita Tempatkan 1959 59 59 Poin 75 Area Jenuh Kita Tempatkan Di 1948 1948 Ini Area Jenuhnya Kita Tempatkan Di 1948 1948 Sekian Area Jenuhnya Kita Tempatkan Di 1948 Poin 71 Ini Nanti Kita Uji Di Area Sini Apakah Ada Banyak Penolakan Banyak Rejeksi Atau Bahkan Akan Break Jauh Lebih Kuat Kita Nanti Uji Disana Sementara Dengan Melihat Posisi Pergerakan Trend Yang Ada Kita Juga Nanti Akan Menguji Di Wilayah Levelnya Kemudian Kita Menempatkan Posisi Buy Kita Coba Lihat Apakah Ada Benturan Kuat Disana Oke Sip Kemudian Put , Up 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 oke kita tempatkan untuk posisi buy kita kembali ke time frame kecil biar lebih terlihat disana posisi buy kita tempatkan di 1.986 buy kita tempatkan di 1.986.90 kemudian targetnya terdekat kita tempatkan di 1.1993 targetnya di 1.1993. 3.70 sementara untuk target selanjutnya kita tempatkan di 2002 ini sudah mencapai angka 2000 kembali akan mendekati angka 2000 dan untuk area jenuhnya kita tempatkan di 2011 2011 ya 0.08 kita tandai untuk area jenuhnya dengan warna lebih cerah ya untuk nanti kehatian kita di area ini berpeluang akan ada reversal ya atau titik jenuhnya disana oke ini mungkin kemudian kita coba ukur dengan melihat satu hari kemarin kira-kira potensinya seperti apa yang di bawah mendekati di atas mendekati oke ini kita cukup untuk menempatkan mapping untuk hari ini jadi kenapa kita menempatkan posisi buy dan sell pasar itu berpeluang dua-duanya sekalipun punya signal yang kuat untuk nanti bergerak terus naik tetapi kita selalu memanfaatkan sisi lain ada peluang yang bisa kita manfaatkan dari sisi koreksinya sehingga potensi itu dua-duanya ada dalam trading tidak perlu harus mencari kebenaran dalam analisa tetapi carilah peluang sekalipun itu kecil untuk kita dapat untung mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini dan profit maksimum hari ini terhindar dari kerugian yang besar selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah